Selamat datang di channel ini. Berikut update badminton, mengenai hasil pertandingan Korea Master 2023, di hari yang ketiga. Korea Master 2023, HSBC World Tour Super 300. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut hasil pertandingan babak 16 besar, di hari ketiga, Korea Master 2023, hari Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Di sektor ganda campuran, ganda campuran Malaysia, Go Sun Huat dan Lai Sefon Jemi, menang 2 game langsung, 21-11 dan 21-13, atas An Yun Seong dan Li Yeon Wo dari China Taipei. Skor 2-0, Go Sun Huat dan Lai Sefon Jemi dari Malaysia, melangkah ke babak 8 besar. Di sektor tunggal putri, Kim Ga Eng dari Korea Selatan, menang 2 game langsung, 21-16 dan 21-15, atas Lin Hsiang Ti dari China Taipei. Skor 2-0, Kim Ga Eng dari Korea Selatan, melangkah ke babak 8 besar. Selanjutnya, ganda campuran Malaysia, Roy King Yap dan Valereseo, kalah 2 game langsung, 11-21 dan 12-21, oleh Kim Won Ho dan Jong Na Eng dari Korea Selatan. Skor 0-2, Kim Won Ho dan Jong Na Eng dari Korea Selatan, melangkah ke babak 8 besar. Di sektor tunggal putri, Liao Juofu dari China Taipei, menang 2 game langsung, 21-11 dan 21-19, atas Yan Louda dari Republik Ceko. Skor 2-0, Liao Juofu dari China Taipei, melangkah ke babak 8 besar. Di sektor ganda campuran, Adnan Maulana dan Nita Violina Marwa dari Indonesia, kalah 2 game langsung, 15-21 dan 17-21, oleh ganda campuran Korea Selatan, Seo Seng Jae dan Chae Yu Jung. Skor 0-2, Seo Seng Jae dan Chae Yu Jung dari Korea Selatan, melangkah ke babak 8 besar. Di sektor tunggal putri, Thuy Lin Nguyen dari Vietnam, kalah 2 game langsung, 19-21 dan 22-24, oleh Manami Suizu dari Jepang. Skor 0-2, Manami Suizu dari Jepang, melangkah ke babak 8 besar. Di sektor ganda campuran, Kim Yang Hyuk dan Li Yu Lim dari Korea Selatan, menang Rabar Gim, 21-16, 17-21 dan 21-5, atas Yang Pohesuan dan Huling Fang dari China Taipei. Skor 2-1, Kim Yang Hyuk dan Li Yu Lim dari Korea Selatan, melangkah ke babak 8 besar. Kemudian, ganda campuran Malaysia, Tan Kian Meng dan Li Peijing, menang 2 game langsung, 22-20 dan 21-10, atas Wu Esuan Yee dan Yang Chuyun. Skor 2-0, Tan Kian Meng dan Li Peijing dari Malaysia, melangkah ke babak 8 besar. Selanjutnya, pertandingan antara 2 ganda campuran Malaysia, di mana, Chen Tang Jie dan Toh Ewe menang 2 game langsung, 21-9 dan 21-8, atas rekannya, Ho Pang Ron dan Cheng Suyin. Skor 2-0, Chen Tang Jie dan Toh Ewe dari Malaysia, melangkah ke babak 8 besar. Ganda campuran China, Jiang Zhenbang dan Wei Yassin, menang rubber game, 18-21, 21-16 dan 21-15, atas Rutanapak Oup Tong dan Jenika Sujai Praparat dari Thailand. Skor 2-1, Jiang Zhenbang dan Wei Yassin dari China, melangkah ke babak 8 besar. Di sektor Tunggal Putra, Cesar Hiran Rustafito dari Indonesia, kalah 2 Gimlansgung, 16-21 dan 12-21, oleh Wang Suwei dari China Taipei. Skor 0-2, Wang Suwei dari China Taipei, melangkah ke babak 8 besar. Demikian update mengenai hasil pertandingan di babak 16 besar di hari ketiga, Korea Master 2023, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.